Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, lanjutan dari video sebelumnya tentang bagaimana hard reset Xiaomi Redmi 5. Dan disini Xiaomi Redmi 5-nya meminta akun Gmail pertama kalinya, dan pemiliknya lupa akun Gmail-nya. Oke, langsung saja kita mulai cara Bipas akun Gmail di HP Xiaomi Redmi 5. Langkah pertama kalian pilih bahasa, lalu kalian pilih lokasi juga. Lalu kita pilih next saja. Disini kalian harus hubungkan ke wifi ataupun hotspot di HP kalian satunya lagi. Saya masukkan hotspot di HP saya satu lagi ini. Dan jika terhubung, kita lihat dulu apakah ini masih minta menyangkut akun Google-nya. Kita lihat dulu. Kita pilih next-next sampai muncul meminta akun. Dan bisa kalian disini lihat, disini diminta verifikasi akun anda. Dan disini email dan password-nya. Pemilik HP-nya lupa. Dan bagaimana cara bukanya ataupun cara Bipas-nya. Tonton video ini sampai habis, kita back sampai ke menu wifi tadi ataupun memasukkan jaringan. Disini kita pilih asal saja. Dan kita ketik disini asal saja. Yang penting bisa di copy seperti ini. Lalu kita pilih yang sebelah kanan ini. Lalu kita pilih pesan. Disini kita ketik www.youtube.com Dan untuk nomor yang di atas nanti itu bebas. Dan disini saya lupa bilang, disini kalian harus masukkan SIM card-nya. Jika tidak ada SIM card, disini kita tidak bisa mengirim pesan ini. Disini kirim pesannya tidak terkirim, tidak apa-apa. Yang penting ada tulisan ataupun mengirim pesannya. Saya masukkan SIM card-nya terlebih dahulu. Karena disini belum saya masukkan. Dan disini sudah saya masukkan SIM card-nya. Bisa kalian lihat, terbaca sinyalnya. Lalu kita kirim. Disini tidak terkirim, tidak apa-apa. Yang penting kita klik www.youtube.com Lalu kita pilih telusuri. Kita pilih browser. Ini kita izinkan saja. Lalu kita ketik Some lock. Kita ketik Google terlebih dulu. Kita klik Google seperti ini. Jika sudah, baru kita ketik Some lock. Lalu kita pilih yang paling atas ini. Yang ini. Lalu kita pilih Quick Shortcut Marker. Yang atas ini. Kita scroll ke bawah. Lalu kita pilih yang SV1 ini. Scroll ke bawah. Lalu pilih yang ini. Kita klik OK. Lalu kita pergi ke Kelola Unduhan. Disini downloadnya sudah selesai. Karena filenya kecil. Langsung saja kita buka APK-nya. Kita pilih selan. Lalu kita aktifkan sumber tidak dikenal. Kita back lagi. Lalu kita buka lagi APK tadi. Lalu kita pasang. Kita tunggu sebentar. Lalu langsung saja kita buka. Disini kita cari tulisan setelan. Ataupun setting. Kita scroll ke bawah terus. Sampai menemukan tulisan setting. Ataupun setelan. Dan ini dia. Lalu langsung saja kita klik setelan. Lalu kita pilih yang kedua. Lalu kita klik coba. Lalu kita klik tentang ponsel. Lalu kita tap berapa kali tulisan versi Mew. Sampai tulisan Anda seorang pengembang. Lalu kita cari setelan tambahan. Lalu kita pergi ke opsi pengembang. Lalu kita cari buka kunci OEM. Kita aktifkan. Saya ulangi lagi. Kita aktifkan kunci OEM-nya. Lalu langsung saja kita tekan tombol power. Lalu kita restart HP-nya. Ataupun muat ulang. Disini kita tunggu sampai masuk ke menu. Jika sudah, ikuti langkah-langkah saya ini. Kita lewatin saja. Kita next lagi. Kita siapkan sebagai baru. Lalu kita klik lainnya. Lalu kita pilih semua sudah siap. Mengerti. Ini kita matikan saja sinkronnya. Atau bisa juga kita hidupkan. Lalu disini kita pilih lewati. Kita lewati saja. Kita tahu next. Next lagi. Next lagi. Lalu klik di tombol tengah yang ini. Lalu secara otomatis nanti langsung masuk ke menu awal seperti ini. Disini kita berhasil Bipas akun Redmi 5. Dan tidak meminta akun lagi. Lalu kita pergi setelan. Tentang ponsel. Dan bisa kalian lihat disini Xiaomi Redmi 5. Dengan versi MIUI 10. Demikianlah cara Bipas akun Google Xiaomi Redmi 5. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.